Halo semua, hari ini kita akan membahas buku ESPS kelas 6 bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Mari kita buka bukunya di halaman 89 yang berjudul latihan ulangan bab 3 paket 1. Bagian A, pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1, kantor sekretariat ASEAN terdapat di kota A. Jawabannya B, Jakarta. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Ini adalah seorang tokoh yang bernama Thanat Koman. Tokoh pada gambar adalah salah satu pemerakarsa ASEAN yang mewakili negara. Jawabannya C, Thailand. Perhatikan peta gambar berikut. Yang diberi warna merah itu negara Vietnam. Nah, negara yang ditunjuk pada peta A menjadi anggota ASEAN yang ke-C7. Nomor 4, IRRI, International Rights Resource Institute, didirikan di negara A Filipina. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Nah, gambar di atas merupakan contoh kerjasama ASEAN dalam bidang A, olahraga. Kemudian nomor 6, tujuan dibuatnya perjanjian jawabannya adalah Kita lihat lagi pilihan jawaban di halaman 90. Jadi, jawabannya yang D, menjadikan kawasan ASEAN sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netra. Kemudian nomor 7, sejen ASEAN yang pertama berasal dari negara B, Indonesia. Nomor 8, contoh kerjasama ASEAN dalam bidang budaya. Jawabannya C, pementasan pari tradisional negara-negara ASEAN. Nomor 9, tujuan diadakannya ajang olahraga yang diikuti oleh negara anggota ASEAN adalah Jawabannya B, meningkatkan kemampuan olahraga dan sportifitas. Nomor 10, contoh kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi adalah B, atau A, atau A, F, T, A. Kita lihat nomor 11. Contoh peran Indonesia di Asia Tenggara adalah Jawabannya C, sebagai tuan rumah pelaksanaan KTT ASEAN pertama. Nomor 12, manfaat kerjasama ASEAN di bidang budaya adalah Jawabannya yang D, melestarikan dan memperkenalkan budaya ke negara-negara lain. Nomor 13, contoh kerjasama ASEAN dalam bidang teknologi adalah Yang A, yaitu pengembangan jaringan kota Bintar ASEAN, ASEAN Smart City Network. Nomor 14, perjanjian S tradisi adalah contoh kerjasama ASEAN dalam bidang Jawabannya D, politik dan keamanan. Kemudian kita buka halaman selanjutnya, nomor 91, yang nomor 15, manfaat kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Jawabannya A, meningkatkan pendapatan penduduk di negara-negara anggota. Nah, demikian video pembahasan hari ini, nantikan video pembahasan berikutnya. See you!